Intro Halo guys, kita ketemu lagi di channel All Things Padminton, Yosa Sport Kali ini kita mau bahas 2 buah raket dari keluarga Fortius Dari brand Mizuno, yaitu adalah Fortius 30 Control dan Fortius 50 Swift 2 raket yang kelasnya masuk ke medium to high end Di kisaran harga antara 1,6 sampai 2,2 juta rupiah Nah, kenapa 2 raket ini saya anggap cukup spesial dibanding keluarga Fortius yang lain Seperti ada Fortius 90, Fortius 70, dan tipe tertinggi ada Fortius 11 Power dan Quick Dan masih banyak lagi tipe-tipe Fortius yang lain Nah, 2 ini adalah yang saat ini lagi saya highlight Karena selain harganya yang masih cukup masuk akal dan bersaing dibanding raket middle to high end dari brand lain Mereka 2 punya karakter yang sangat spesial Karakter yang sangat berbeda antara satu sama lain Dan walaupun range harganya lumayan Yang 1 di harga 2,2 Yang 1 di harga 1,6 Tapi kali ini kita nggak mau lihat dari sisi harga atau dari sisi value-nya Yaitu murni dari sisi performa dan karakter dari masing-masing raket ini Langsung aja kita gali lebih dalam ya Satu persatu Kita mulai dari yang Fortius 30 Control dulu Fortius 30 Control ini beratnya 4U Flexnya medium Dan dia even balance Artinya beratnya di tengah-tengah Tidak berat kepala atau tidak ringan kepala Maximum tensionnya bisa sampai 32 lbs Cukup pencang Feelnya Kesan pertama saya ini rasanya mirip-mirip kayak Axeber 11 Pro atau Axeber 7 Pro Dimana batangnya nggak berasa terlalu fleksibel Dan nggak terlalu stiff juga Jadi berasa mediumnya Cuman karena dia gripnya agak lebih panjang Dibanding paket lain Kurang lebih ini saya pernah ukur sekitar 20 cm-an Bahkan lebih kayaknya 22 cm Jadi saya ngerasa shaftnya jadi bendek Jadi swingnya Kurang Kurang ada pecutan ya guys ya Kurang ada pecutan yang berasa Seakan-akan mau ngebawa kepalanya gitu Nah Tapi itu bukan hal yang buruk Karena racketnya jadi lebih enak handlingnya Kemudian kalau misalnya kita mau butuh Tower yang lebih untuk nyemes Supaya bolanya Lebih kencang supaya angle pukulannya lebih menukik Kita nggak perlu sampai turunin pegangan kita Sampai ke bawah grip ini Jadi tetap stay di tengah-tengah Kita nggak perlu repot-repot banyak gerakin tangan Dia udah Putaran dari racketnya swingnya rotasinya Udah memadai Untuk dapet angle-angle pukulan serangan yang lebih bagus Nah Di atas kertas dia punya spesifikasi event balance Atau berat yang merata Tapi karena kepalanya kecil Dia lebih ramping Ini sekilas mirip-mirip Yonex Voltric Kasnya Yonex Voltric Jadi sweet spotnya juga agak lebih kecil Nah untuk racket-raket yang tipe framenya seperti ini Kalau dia head heavy Akan lebih mudah dapetin timing atau momentum yang pas Jadi pukulannya mungkin akan lebih akurat di sweet spotnya Jadi lebih mudah untuk mencari powernya Secara tampilan Fortius 30 Control ini Humble ya Down to earth Dia cuma Dominasi warna hitam Kemudian Tulisan logo 30 Controlnya warna hijau Disini juga warna hijau yang agak metallic Agak mengkilat Tapi nggak terlalu banyak Jadi ini bukan racket yang sangat eye-catching Ini racket yang kelihatannya kalem aja Simple Dan dia punya frame Itu recess-nya Atau cekungannya lumayan jauh ya Sampai hampir ke bawah sini Nah frame dia itu Ramping Cenderung melancip Agak membulat Tapi Lebar Nah ini gunanya adalah untuk stabilitas Dibuat supaya Ayunannya lebih stabil Terus getarannya juga berkurang Tapi Juga tetap Mempertahankan dia punya swing speed Supaya jadi nggak lambat-lambat banget Gitu Nah ini juga Akan mempermudah Transfer Tenaga Atau power Ayunannya Dari batang sampai ke frame Pada saat diayun Supaya Powernya bisa lebih keluar Getar Nah Dua-duanya Dari Fortius Yang 50 Swift Dan 30 Control Sama-sama punya Fitur Titanium T-Joint Nah bagian T disini Ditanam di dalam Dan diberi bahan Titanium Juga supaya Powernya lebih kencang Lebih stabil Dan lebih anti getar Nah ini Kalau dipegang disini Berasa nih guys Ada semacam tonjolan Di bagian T nya ini Jadi dia nggak betul-betul rata Nah ini Adalah T-Joint Titanium Yang di reinforce Di bagian dalam disini Saya hampir nggak ngerasain Ada getaran sama sekali sih Memang Bahkan bisa dibilang Tidak ada Jadi Tangan ini aman Waktu Mukul kok itu Nggak ada getar Nggak ada sakit Nggak ada Cepat bikin pegel juga Dan overall Racket ini Memang betul-betul Murni ya Bisa dibilang Racket control Yang sangat optimal Untuk permainan balance Antara offense Dan defense Tapi dia Bener-bener Cenderung Apa ya Dominasinya Lebih ke Permainan yang Lebih ke arah Kontrol lah Lebih ke arah Placing Sesuai namanya Jadi smashnya cukup Sekali-sekali Kemudian Main drive juga Agak susah Karena kalau drive Dari Kalau ngedrive Dengan racket ini Sering banget Bola out Atau bahkan Nyakut di net Karena Feelnya Shuttle holdnya Terlalu bagus Jadi Kita lupa Sama Kontrol tenaga Untuk pantulannya Karena Kita prinsagi 'll K qualifications Pastyl K K selamat menikmati 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 yonex voltrik yonex voltrik kepalanya perbedaan pada framenya bisa dilihat di sini kalau fortius 30 kontrol itu lebih ramping lebih tipis disini tapi dari samping dia lebih melebar sedangkan kalau fortius 50 swift dia lebih tebal karena dia framenya boxy framenya kotak dia all the way seluruh framenya ini kotak dia boxy nah frame yang boxy kayak gini udah pasti adalah power frame yaitu frame yang digunakan untuk permainan-permainan power permainan-permainan yang lebih menyerang tapi secara ketipisannya dari secara kerampingan dari sampingnya ini framenya lebih tipis daripada yang 30 kontrol supaya apa? supaya 50 swift ini sesuai namanya walaupun dia pantulan dari depannya kencang tapi ayunannya tetap cepat dari badaan pihak kemana terima kasih anda lihat kopi kedai ketika ketika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kedua raket ini saya tarik dengan tarikan yang sama yaitu main cross 2628 jadi mainnya 26 crossnya 28 lbs nah last but not least walaupun di awal tadi saya udah bilang saya gak mau terlalu bahas atau terlalu dalam bicara soal value atau harga tapi kan pasti tetap akan menjadi sebuah pertanyaan ya sebetulnya worth it gak sih raket ini untuk dibeli saya punya jawaban yang agak mixed agak bercampur ya kalau untuk yang 50 swift menurut saya sangat amat worth it di harga yang gak terlalu mahal 1,6 ya mungkin dengan senar 1,7 atau 1,8 totalnya ini sudah bisa dapat raket yang mungkin bisa bersaing ketat sekali dengan raket-raket yang harganya mungkin jauh di atasnya di atas 2 juta misalnya raket ini saya bisa bilang tidak kalah dan sangat amat bisa bersaing kuat saya bahkan lebih prefer ini yang harganya 1,6 dibanding Yonex Nanoflare 700 yang harganya udah di atas 2 juta atau kalau di Victor di Aura Speed Aura Speed juga rata-rata kalau yang mau bagus itu juga di atas 2 jutaan raket-raket speednya Jet Speed juga begitu kemudian kalau di Lining Lining setau saya cuma ada seri Blade X yang saat ini punya performa yang cukup oke di seri-seri ringannya tapi saya tetap jauh lebih prefer Mizuno Fortius 50 Swift ini kemana-mana salah satu raket speed dan power yang kombinasinya paling mematikan dan menurut saya paling terjangkau dan paling worth it dibeli saat ini adalah Fortius 50 Swift nah sedangkan untuk Fortius 30 Control ini masih agak 50-50 ya karena di range harga 2,2 jutaan ini banyak banget pesaingnya yang juga bisa dibilang gak kalah juga dari Fortius 30 Control ini sebut aja kalau di Yonex ada Axeber ada seri-seri Axeber kemudian kalau di Lining ada seri Axe Force kemudian kalau di Victor mungkin ada seri Traster Aura Speed juga termasuk yang bisa jadi pesaing dari Fortius 30 Control ini jadi makanya di harga 2,2 jutaan di budget-budget sekitar harga si Fortius 30 Control mungkin salah satu alasan kenapa kalau saya milih ini saya hanya lebih milih di kenyamanan gripnya karena gripnya enak banget dipegangnya handlingnya asik tangan juga gak terlalu susah untuk menggapai ke atas atau misalnya mau agak turun ke bawah bahkan kita main di posisi grip handle yang sama pun dia akan tetap nyaman-nyaman aja kemudian di sisi lain kalau misalnya di racket zaman sekarang itu rata-rata persaingannya ada di grafis di desain warna yang sangat ngejreng mencolok nah Fortius 30 Control ini mungkin bisa unggul buat teman-teman yang punya selera lebih suka racket-racket yang down to earth yang lebih humble yang kelihatannya lebih simple gak terlalu mencolok perhatian warnanya santai banget kalem gini hitam dengan campuran hijau-hijau dikit nah ini bisa jadi pilihan yang diutamakan kalau misalnya di budget sekitar 2 jutaan oke guys jadi kira-kira sampai segini dulu aja untuk komparasi antara dua perwakilan dari keluarga Fortius di brand Mizuno yaitu Fortius 30 Control dan Fortius 50 Swift semoga bisa memberi gambaran yang cukup komprehensif buat teman-teman yang lagi memilih racket antara mau racket yang orientasi yang lebih ke kontrol atau lebih ke permainan-permainan yang lebih agresif dan dua racket ini menurut saya cukup mewakili dari masing-masing dua karakter yang berbeda ini so oke sampai sini dulu aja review kita kali ini jangan lupa juga subscribe channel JasaSport supaya lebih berkembang di like juga videonya dan tinggalkan komen boleh nanya apa aja boleh kasih masukan boleh juga request mungkin ada racket atau equipment apa barang apa yang teman-teman ingin saya review oke sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax